Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, MNC Grup bekerjasama dengan Lotemark Indonesia melakukan rehabilitasi jembatan di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan adanya rehabilitasi jembatan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa cepat mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah Jakarta, itu banyak sekali infrastruktur yang sangat menyedihkan, termasuk jembatan yang tidak layak, jembatan pakai tali atau yang tidak reos, sehingga mengakibatkan masyarakat di sana itu tidak bisa melalui jembatan itu. Jadi kalau mereka pergi ke satu tempat, harus nyeberang tali itu misalnya, mereka harus berputar jauh sekali. menyebabkan, ya tentunya tidak efisien, biaya yang lebih mahal. Jadi itulah kenapa salah satu program siasar kami, yaitu memberikan bantuan membangun jembatan, supaya mereka akhirnya bisa melewati jembatan itu dengan baik dan selamat, dan lebih cepat tentu. Karena harapan kita membangun jembatan ini memang dampaknya lebih banyak, dibandingin kita memang membagi sesuatu yang infant sifatnya, hanya sebako, atau misalnya hanya ada bantuan biasiswa. Warga pun menyambut antusias dengan akan dilakukan rehabilitasi jembatan, yang merupakan penghubung empat kampung di desa patok tujit. Perpenghasilan pertanian nanti akan memudahkan transportasi menuju daerah pemasaran, atau di pasar-pasaran. MNC Group dan Lotemon Indonesia akan terus menjalin kerjasama untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur lainnya yang bisa berdampak positif bagi masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.